Di setiap pulau di Indonesia, memiliki banyak hutan yang masih terjaga kelestarianya. Tak jarang di dalam hutan-hutan tersebut masih sering dijumpai adanya hewan dengan tubuh besar, bahkan dapat membahayakan manusia, terutama keberadaan ular piton dengan ukuran yang cukup besar. Ular piton jumbo ini sering ditemukan di hutan sawit. Kali ini seekor ular piton dengan ukuran yang cukup besar kembali ditemukan oleh petani sawit di Sumatera. Ketika beberapa petani sedang bekerja membuka lahan seluas 4 hektare, ditemukan seekor ular piton reksasa sebesar pohon sedang bersembunyi di semak-semak. Ular piton reksasa ini diduga telah memakan babi, sehingga perutnya terlihat cukup besar. Saking besarnya perut ular itu, ia sampai tidak bisa kabur kemana-mana. Ular ini sempat melawan ketika salah seorang petani sawit mengayunkan kayu panjang ke kepala ular tersebut. Ular ini kemungkinan memiliki panjang 5 sampai 6 meter. Ular besar dan sepanjang ini sudah bisa memangsa manusia dengan mudah. Untuknya ular ini sudah kenyang setelah memangsa buruannya. Jadi tidak begitu bisa bergerak leluasa karena beban mangsa yang cukup berat. Namun jika ular piton itu belum kenyang, kemungkinan orang-orang di sekitarnya akan sangat berbahaya. Sebab ular ini dengan lincah dapat menerkam dan melihat seseorang, hingga dapat membuat saluran pernafasan berhenti, dan juga dapat meremukan tulang-tulang manusia dengan kekuatan lilitanya. Namun beberapa orang di sana membiarkan ular itu hidup selagi tidak mengganggu agar lestari. Selanjutnya ada video penemuan ular raksasa juga di kebun sawit, daerah Dharma Seraya, Sumatera Barat. Ular raksasa ini juga memiliki perut yang cukup besar. Entah apa yang habis dimakan, Namun biasanya jika di hutan sawit, kemungkinan ular raksasa ini usai memangsa babi hutan. Ular piton raksasa ini terlihat bersembunyi di semak-semak yang berlubang. Beberapa warga terlihat berusaha mengevakuasi keberadaan ular tersebut dengan susah payah. Ular itu hampir tidak bisa melawan karena tubuhnya yang cukup besar. Warga dengan mudah menangkap kepala ular tersebut dengan tali. Beberapa warga kemudian menarik ular raksasa ini naik dari lubang yang ada di semak-semak. Namun warga cukup kesulitan untuk menaikkan ular raksasa tersebut karena bebannya terlalu berat. Masih banyak sekali penemuan ular-ular raksasa di hutan Indonesia. Namun banyak sekali yang tidak terdokumentasikan. Bahkan beberapa kasus, ular-ular piton besar ini sempat memangsa manusia secara utuh. Sebaiknya kita berhati-hati dan waspada ketika berada di hutan. Karena ular ini sangat pandai untuk bersembunyi. Hingga banyak orang tak menyadari keberadaan ular besar ini di sekitarnya. Terima kasih telah menonton!